Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita akan hapuskan itu. Nah ini yang kami sampaikan kepada mereka, tapi semua itu akan bisa kita lakukan dengan baik kalau datanya baik. Maka satu data Indonesia yang mesti diperkontasikan berbasis data KTP, KTP Sak, inilah yang kita pakai untuk kembali mendata, menyiapkan, memprofil masing-masing, sehingga treatment-nya bisa tepat dan benar. Mas Ganjar, ini ada kandidat yang kampanye terbukanya di luar zonasi. Mas Ganjar melihat seperti apa? Ya silakan nanti KPU mengatur, menetapkan, kalau memang tidak pas, silakan langsung ditegur, sehingga yang terbuka-terbuka ini sebenarnya bisa dicegak. Ini melarang, maka tidak boleh diteruskan, nggak apa-apa. Saya juga akan seperti itu. Karena suatu ketika saya pernah datang kepada satu acara, bahwa selanjutnya datang dan dia menyampaikan gini. Pak Ganjar, nanti jangan bicara soal ini-ini ya, karena ini belum masanya, ini tempatnya tidak pas, oh iya. Dan saya turuti. Itu artinya kita bisa mengedukasi pemeriksa semangat, kalau kemudian tindakan tegas bisa dilakukan, termasuk pada diri saya. Mas Ganjar, Jokowi ada bagi-bagi beras saat kunjungan ke Salatiga, bagaimana tanggapannya? Kenapa? Jokowi bagi-bagi beras saat kunjungan ke Salatiga. Kalau Pak Jokowi bagi beras, biasanya memang beliau juga bagi beras. Jadi bahasanya tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ketika itu nanti ditumpangi kepentingan politik, tapi kalau kepentingan nonton raya, boleh saja silakan. Terima kasih telah menonton!